Intro Assalamualaikum Anda menyaksikan topik terkini, saya Neda Ferdlisya. Pemirsa Dinas Pendidikan Kota Tanggerang, Banten menyiapkan sekolah tatap muka alternatif berdasarkan satu zona. Kebijakan itu diambil manakala Kota Tanggerang masih terdera wabah COVID-19 yang cukup tinggi. Lampu hijau yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, perihal pembukaan sekolah tatap muka awal tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19 disambut positif Dinas Pendidikan Kota Tanggerang. Sejumlah kajian ketat sebagai langkah kesiapan segera dilakukan dengan melibatkan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Penentuan kelayakan sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan di Kota Tanggerang menjadi satu bundel laporan untuk memperoleh persetujuan pemerintah daerah, komite sekolah, dan orang tua siswa. Langkah alternatif pemberlakuan sekolah tatap muka akan diterapkan secara terbatas berdasarkan status zona. Kebijakan itu untuk mengantisipasi potensi penyebaran COVID-19 yang dapat memunculkan kluster sekolah. Ingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan acara kami selanjutnya. Saya Nada Farlisha, Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!